Oke selamat datang di channel youtube ruang para bintang kali ini kita kembali membahas soal-soal persiapan ujian CBT Politekes yang khususnya ujian mandiri tahun 2023 bagi kalian yang mau ujian tetap semangat yang sudah ujian tetap bersyukur sudah siap melaksanakan ujian dan kedepannya jadi kami yang belum ujian tetap berlatih-berlatih-berlatih agar semakin bisa dan nantinya kalian akan lulus di Politekes yang kalian impikan tetap semangat jangan lupa subscribe langsung channel youtube ini karena channel youtube ini adalah fokus untuk mengarahkan dari kami semua ke Politekes semangat 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 langsung saja kita bahas di video kali ini tentang soal-soalnya oke langsung saja ya oke kita langsung saja membahas soal-soal tentang matriks ya diketahui matriks A 2 4 2 B 3 C dan B sama dengan 2 C kurang 3 B 2 A tambah 1 B tambah 7 jika B transpose adalah transpose dari matriks B maka nilai C yang memenuhi A sama dengan 2 kali B transpose adalah nah baik kita akan coba jawab adik-adik disini nah mungkin sebagian dari kami sudah paham ya tapi bagi yang belum kita coba lihat yang diketahui disini A sama dengan 2 kali B transpose nah berarti A sama dengan 2 kali B transpose atau transpose dari matriks B nah A disini adik-adik kita lihat adalah 2 4 2 B kemudian 3 C gitu ya nah kemudian 2 kali nah ini B transpose berarti kita ubah baris jadi kolom-kolom jadi baris nah ini kan tetap 2 C kurang 3 B nah ini juga tetap B tambah 7 yang ini yang berubah berarti disini A disini 2 A tambah 1 itu yang harus adik-adik ingat nah berarti ini 2 4 2 B 3 C ya sama dengan ini kita kalikan 2 kali kita kalikan ke dalam 2 kali 2 C berarti 4 C 2 kali min 3 B berarti min 6 B 2 kali A berarti 2 A 2 kali 2 A tambah 1 berarti 4 A plus 2 2 A kali B plus 7 jadi 2 B plus 14 nah ini nah kalau kita perhatikan ini maka kita ingat konsep kesamaan dalam matriks berarti elemennya yang seletak harus sama gitu jadi elemen seletak misalnya ini kalau kita buat disini ini misalnya disini ya 2 itu pasti sama dengan ini gitu nah demikian juga misalnya ini yang 4 ya kan itu sama dengan ini jadi kalau kita buat disini ya berarti tentunya pertama ya ini dulu yang pertama kita dapatkan itu ya 2 A itu sama dengan 4 gitu ya jadi A nya berarti 4 dibagi 2 maka hasilnya adalah 2 nah kemudian kita coba arahkan kemana yang bisa muncul ada A tetapi ada komponen yang lain berarti misalnya kita mengarah kesini ini 2 B misalnya dengan ini nah seperti ini berarti coba kita buat 2 B itu sama dengan apa 4 A plus 2 gitu jadi 2 B sama dengan 4 kali 2 plus 2 karena A nya 2 kan 2 B berarti jadi 8 tambah 2 10 jadi B nya 10 dibagi 2 berarti 5 gitu nah kemudian kita dapat A dapat B kemudian kita cari C nah kalau kita mau cari C sebenarnya bisa juga dari sini dari mana pun bisa sebenarnya dari yang merah tadi pun bisa ini juga nih nah bisa juga jadi ini kita buat kesini gitu ya nah berarti 3 C ya kan sama dengan berarti apa 2 B plus 14 kira-kira seperti itu 3 C sama dengan 2 kali 5 plus 14 jadi 3 C itu adalah 10 tambah 14 24 maka C nya adalah 24 dibagi 3 C sama dengan 8 nah jadi jawabannya adik-adik adalah 8 nah itu untuk penyelesaian soalnya mudah-mudahan bisa dipahami kita lanjut ke soal yang berikutnya ya oke soal nomor 2 jika Fx sama dengan 2 P plus 8 Gx sama dengan 3x minus 6 serta F komposisi Gx sama dengan G komposisi Fx nilai P yang memenuhi adalah nah baik kita akan coba jawab disini katanya F komposisi G ya X itu sama dengan G komposisi F oke ya nah berarti ini F komposisi G berarti F komposisi G disini kita lihat F Gx gitu ya F Gx oke yang ini Gfx gitu ya itu ingat ya jadi F Gx mana Gx nya ini 3x minus 6 kira-kira gitu sedangkan G ini jadi apa 2P plus 8 nah berarti ini kita coba ganti 3x kurang 6 ini ke X yang ada di F nah kalau kita perhatikan disini berarti kan gak ada nih disini gak ada X gitu ya berarti jadinya apa ya 2P plus 8 kira-kira gitu ya sama dengan yang ini apa berarti jadinya 3 kali 2P plus 8 gitu jadi 2P plus 8 sama dengan 6P plus 24 kira-kira gitu 3 kali ya nah baru ini kita pindah 8 kurang 24 sama dengan 6P kurang 2P gitu jadi min berapa nih 16 sama dengan 4P jadi P sama dengan min 16 dibagi dengan 4 jadi P sama dengan min 4 nah itulah penyelesaiannya untuk soal ini mudah-mudahan bisa dipahami ya oke kita lanjutkan ke soal yang berikutnya oke lanjut diketahui 2 pangkat 2020 dikurang 2 pangkat 2019 sama dengan A dikali X pangkat I nilai A dikurang X plus Y sama dengan oke kita jawab adik-adik 2 pangkat 2020 dikurang 2 pangkat 2019 itu sama dengan A kali X pangkat Y nah kalau kita gunakan konsep-konsep dalam matematika maka ini kita coba lihat ya kita coba misalnya seperti yang faktorkan lah jadi disini kita buat coba kita tarik 2 pangkat 2019 keluar maka ini kita kalikan jadi 2 pangkat 1 kenapa karena 2 pangkat 2019 dikali 2 pangkat 1 itu sama dengan 2 pangkat 2019 plus 1 jadinya 2 pangkat 2020 kira-kira begitu nah kurang ini kali berapalah supaya jadi ini berarti kali 1 dong kan itulah A kali X pangkat Y nah berarti 2 pangkat 2019 2 kurang 1 berarti 1 sama dengan A kali X pangkat Y 2 pangkat 2019 sama dengan A kali X pangkat Y nah berarti kalau kita sesuaikan berarti sini 1 kan nah berarti dari sini kita peroleh berarti nilainya ini kemari gitu ya nah seperti itu berarti ke A sedangkan nanti yang di sini yang 2 pangkat 2019 itu berarti ke sini gitu maka otomatis nanti dari sini kita peroleh lagi ya jadinya gini ya Y nya ya inilah gitu ya nah ini seperti itu nah jadi kita ikuti berarti A nya bernilai 1 sedangkan X nya bernilai 2 sedangkan Y nya bernilai 2019 pertanyaannya A minus X plus Y jadi 1 kurang 2 plus 2019 maka ini minus 1 tambah 2019 berarti 2018 oke seperti itu penyelesaiannya mudah-mudahan bisa dipahami ya oke next ke soal berikutnya oke kita lihat soal statistika ya nilai ujian ada 4 5 6 8 10 frekuensinya nilai 4 ada 20 orang nilai 5 ada 40 nilai 6 ada 70 nilai 8 sebanyak X nilai 10 10 dari tabel hasil ujian matematika diatas jika nilai rata-rata 6 maka X nya berapa nah baik adik-adik kita lihat diketahui di soalnya rata-ratanya adalah 6 jadi kalau kita ingat rumusnya rata-rata itu sama dengan sigma ya sigma fi kali xi dimana i nya mulai dari 1 gitu sampai n per sigma f mulai dari i sama dengan 1 sampai n jadi kita lihat berarti ini lah maksudnya dari sini i nya 1 berarti 4 kali sekian berarti kita buat rata-rata sama dengan berarti ini kita buat 4 kali 20 plus 5 kali 40 plus 6 kali 70 plus 8 kali X plus plus 10 plus 10 kali 10 ini berarti 20 plus 40 plus 70 plus X plus 10 nah rata-ratanya kan 7 eh sorry 6 6 ya sama dengan ini kita kalikan 4 kali 20 80 ini 5 kali 40 200 100 6 kali 70 420 8 kali X berarti 8 X 10 kali 10 berarti 100 nah kemudian disini yang frekuensinya jumlah kan 20 tambah 10 60 tambah 70 130 tambah 10 140 berarti 140 plus X nah kemudian kita kali silang nih 6 kali 140 plus X sama dengan 80 tambah 200 280 kan 280 tambah 400 berarti sekitar 700 tambah 100 berarti jadinya 800 plus 8 X 6 kali 140 berarti 840 plus 6 X sama dengan 800 plus 8 X jadi 840 kita kurangi 800 sama dengan 8 X dikurang 6 X gitu jadi ini kurang ini berarti tinggal 40 kan gitu yang ini adalah 2 X berarti X nya adalah 40 bagi 2 jadi X nya ini adalah 20 nah jadi seperti itu ya nah berarti X nya adalah 20 paham ya oke mudah-mudahan bisa dikuasai silahkan terus belajar ya lanjut ke soal nomor 5 ya oke kita lanjut di soal nomor 5 ya jika jika 4 log 4 log 4 log dikurang 4 log 4 log 4 log 16 sama dengan 2 maka X sama dengan nah baik kita akan coba jawab 4 log 4 log X ya kan dikurang dengan 4 log 4 log kemudian 4 log 16 sama dengan 2 nah 4 log 16 ini bisa kita ubah menjadi 4 log 4 pangka 2 16 ya itu sama dengan 4 log 16 jadi berarti ini 2 nya ini kan kedepan nih berarti 2 kali 4 log 4 maka hasilnya ini kan 1 berarti jadi 2 kali 1 2 nah ini kita ubah ya jadi 4 log 4 log X dikurang 4 log kemudian 4 log ini tadi hasilnya jadi 2 nah kemudian ini sama dengan 2 nah 4 log 2 ini yang ini bisa kita ubah menjadi 4 log 2 itu samanya itu dengan 2 pangka 2 logaritma 2 pangka 1 berarti sama dengan 1 bagi 2 1 bagi 2 kali 2 log 2 maka hasilnya adalah setengah maka kita peroleh berarti 4 log 4 log X dikurang 4 log ini kan jadi dari nilai setengah berarti 1 per 2 sama dengan 2 nah kemudian 4 log setengah ini sama dengan 2 pangka 2 logaritma 2 pangka min 1 berarti min setengah kali 1 jadi min setengah berarti ini menjadi 4 log 4 log X kurang negatif setengah sama dengan 2 jadinya 4 log 4 log X ini jadikan plus berarti pindahkan jadi 3 per 2 jadinya berarti 4 log X itu sama dengan 4 pangka 3 per 2 berarti X itu sama dengan sorry sebelum kesini berarti disini kita buat berarti 4 log X itu sama dengan ini kan 2 pangka 2 2 pangka 2 2 pangka 2 pangka 3 per 2 berarti ini kita coret berarti jadinya 2 pangka 3 berarti 8 4 log X gitu ya nah berarti X sama dengan 4 pangkat 8 nah seperti itulah penyelesaiannya mudah-mudahan bisa dikuasai oleh kami semua semangat semoga sukses nanti di ujian mandiri tiun selamat 2 2 2 2 3 3 9 10 10 11 10 11 11 11 11 12 11 12